Hai Sobat Fistball, khusus bagi kamu yang punya hobi traveling, tentunya wajib tahu di mana saja landmark seru dan terkenal di seluruh dunia. Salah satunya adalah gedung pencakar langit, yang tingginya hampir mencapai 1 km dan memiliki ratusan lantai. Penasaran? Berikut adalah daftar bangunan-bangunan tertinggi di dunia saat ini. Burj Khalifa Bangunan pencakar langit ini terletak di Dubai, Uni Emirat Arab. Dibangun pada tahun 2004 hingga tahun 2010 dengan tinggi mencapai 828 meter dan memiliki 163 lantai. Biaya untuk membangun gedung ini menghabiskan dana hingga 21,6 triliun rupiah. Dan hingga tahun ini, dari semua gedung-gedung tinggi yang ada di dunia, Burj Khalifa merupakan yang paling tinggi. Shanghai Tower Gedung yang dibangun di kota Shanghai, China ini mempunyai tinggi hingga 632 meter. Dengan tinggi tersebut, Shanghai Tower menjadi gedung tertinggi di dunia nomor dua. Untuk membangun Shanghai Tower yang memiliki 128 lantai ini, biayanya mencapai 15,7 miliar yuan atau berkisar 32,9 triliun rupiah. Gedung ini mulai dibangun pada 29 November 2008 dan selesai pada bulan September 2014. Average Albaid Gedung pencakar langit nomor tiga ini terletak di Arab Saudi dengan tinggi bangunan mencapai 601 meter dan memiliki 120 lantai. Pembangunan gedung ini dimulai pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2011. Wah, 7 tahun ya! Dalam membangun gedung tersebut, dibutuhkan biaya 15 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 216 triliun rupiah. Ping An Finance Center Dengan tinggi yang mencapai 599 meter, Ping An Finance Center menjadi gedung tertinggi di dunia nomor empat. Gedung yang terdiri atas 115 lantai ini berlokasi di Shenzhen, Guangdong, China. Gedung yang didirikan pada tahun 2010 ini menghabiskan dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 21,66 triliun rupiah. Pembangunannya selesai pada tahun 2017. Ping An Finance Center ini dimiliki perusahaan asuransi China, Ping An Insurance. Lotte World Tower Berlokasi di kota Seoul, Korea Selatan, gedung ini tertinggi di dunia nomor lima dengan tinggi mencapai 554,5 meter dan memiliki 124 lantai. Pembangunannya dimulai pada 1 Februari 2011 dan menghabiskan dana sebesar 3,8 triliun won Korea atau sekitar 46,18 triliun rupiah. One World Trade Center Seperti yang kita tahu, tragedi 11 September 2001 yang lalu meruntuhkan gedung World Trade Center dan kemudian digantikan oleh gedung One World Trade Center. Gedung ini didirikan pada 27 April 2016 dengan dana sekitar 3,9 miliar dolar Amerika Serikat atau 56,37 triliun rupiah. Gedung yang berdiri di New York, Amerika Serikat ini memiliki tinggi 541 meter dan 104 lantai. Oh iya, di Amerika Serikat gedung ini menjadi yang paling tinggi di sana saat ini. Guangzhou CTF Finance Center Gedung pencakar langit dengan 111 lantai ini memiliki tinggi yang mencapai 530 meter. Gedung yang dimiliki oleh perusahaan Hong Kong Chow Tai Fook Group ini dibangun pada bulan September 2009, kemudian resmi dibuka pada bulan Oktober 2016 silam. Pembangunan gedung ini menelan dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau berkisar 21,67 triliun rupiah. Tianjin CTF Finance Center Masih di China, ada Tianjin CTF Finance Center yang menjadi gedung tertinggi di dunia peringkat 8. Tinggi gedung ini mencapai 530 meter dan memiliki 98 lantai. Pembangunan gedung ini dimulai pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2018. China Zone Lagi-lagi, gedung tertinggi ke-9 di dunia ada di China. Terletak di kota Beijing, pembangunan China Zone dilakukan pada 19 September 2018. Gedung yang pembangunannya menelan dana sebesar 3,78 miliar dolar Amerika Serikat atau berkisar 54,63 triliun rupiah ini memiliki tinggi 528 meter dan 108 lantai. Taipei 101 Di urutan ke-10 ada Taipei 101 yang memiliki bentuk unik berupa pagoda yang bersusun delapan. Ada pun gedung tersebut mulai dibangun pada tahun 1999 dan selesai pada tahun 2004. Dalam pembangunannya, menghabiskan dana hingga 1,93 miliar dolar Amerika Serikat atau 27,89 triliun rupiah. Gedung tertinggi urutan ke-10 ini memiliki tinggi 508 meter dan sesuai namanya berlantai sebanyak 101 lantai. Shanghai World Financial Center Tampaknya, China nggak ada abisnya ya dengan gedung pencakar langitnya. Di urutan ke-11 masih ada Shanghai World Financial Center, hanya selisih sedikit saja dari Taipei 101. Tinggi gedung ini mencapai 492 meter dan memiliki 101 lantai. International Commerce Center Dari China, kita beralih ke Rusia. Ada Lacta Center. Gedung ini dibangun dengan tinggi 462 meter dan memiliki 86 lantai. Pembangunannya menelan dana hingga sebesar 1,77 miliar dolar Amerika Serikat atau 25,58 triliun rupiah. Lacta Center dimulai pembangunannya pada tahun 2012 dan baru saja selesai pada tahun 2019. Landmark 81 Rupanya, meskipun bukan di Indonesia, Asia Tenggara juga memiliki gedung pencakar langit. Tepatnya di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Berdiri gedung dengan tinggi 461,2 meter, yaitu Landmark 81. Gedung ini memiliki lantai sebanyak 81 lantai. Adapun gedung ini dibangun pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018 lalu. Oh iya, Indonesia juga memiliki gedung pencakar langit lho. Misalnya saja, Gama Tower yang terletak di Jakarta Selatan. Dengan tinggi 285,5 meter serta 64 lantai. Gama Tower ini adalah gedung pencakar langit yang tertinggi di Indonesia. Kabarnya sih, saat ini sedang dilakukan pembangunan gedung-gedung lainnya. Bahkan lebih tinggi dari Gama Tower. Diperkirakan, tingginya ada yang bakal menembus 600 meter, Sobat Fispo. Gedung apakah itu? Makanya jangan lupa subscribe ya! Kami bakalan share informasinya untuk kamu di sini. Kami bakalan share informasinya untuk kamu di sini.